Intro Selamat pagi Bapak Ibu Surah yang dikasih Tuhan Kita jumpa lagi pada Manarema pagi ini Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak mengucap syukur buat kesempatan Kami boleh kembali mendengar kebenaran firmanmu Melalui renungan Manarema Urapi hambamu dan urapi semua yang mendengar Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar Sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, Amen Bapak Ibu Surah sekalian pagi ini kita sampai pada abjad W Dan kita akan belajar tentang wasti Esther Fatsal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 Saya baca demikian firman Tuhan Esther 1 ayat 10 sampai 12 Pada hari yang ke-7 ketika Raja Riang gembira hatinya Karena minum anggur bertitalah baginda kepada mehuman Bista, harpona, bikta, abakta, setar, dan karkas Yakni ketujuh sida-sida yang bertugas dihadapan Raja Ahasiverus Supaya mereka membawa wasti sang ratu dengan memakai makota kerajaan Menghadap Raja untuk memperlihatkan kecantikannya Kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar Karena sang ratu sangat elok rupanya Tetapi ratu wasti menolak untuk menghadap menurut titah Raja yang disampaikan oleh sida-sida itu Sehingga sangat geramlah Raja dan berapi-apilah murkanya Bapak-Ibu suruh sekalian kita semua suka pesta ya Pengalaman pesta seperti apa yang pernah kita kunjungi Dari semua pesta yang pernah kita kunjungi Pasti tidak ada yang bisa mengalahkan kemerian pesta dari Raja Ahasiverus Pesta yang digelar oleh Raja Ahasiverus ini Menjadi rekor dunia yang sulit untuk dikalahkan Lamanya pesta 180 hari 6 bulan Esther 1 ayat 4 Masih ditambah 7 hari lagi Esther 1 ayat yang kelima Pesta terlama di seluruh dunia Otomatis juga menjadi pesta dengan biaya terbesar di seluruh dunia Siapa yang diundang? Tentu saja para pembesar dan orang-orang penting Tetapi Ahasiverus juga menggelar pesta rakyat yang boleh dihadiri oleh seluruh rakyatnya Esther 1 ayat yang kelima Pesta yang penuh dengan kemerian dan kegembiraan itu Dinodai satu peristiwa yang tidak biasa Karena wasti sang ratu menolak hadir untuk mendampingi Raja Ahasiverus Padahal ia diundang untuk dipamerkan kepada para pembesar dan seluruh tamu undangan Parahnya lagi ratu wasti malah menggelar pesta tandingan di dalam istana raja Kalau kita membaca Esther 1 ayat yang ke sembilan Dikatakan juga wasti sang ratu mengadakan perjemuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiverus Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana malunya Raja Ahasiverus melihat respon wasti seperti itu Raja menjadi murka dan ratu wasti dibuang Peristiwa ini menjadi pintu masuk bagi Esther hingga ia akhirnya bisa menjadi ratu menggantikan wasti Menolak titah Raja itu adalah tindakan yang berbahaya Karena itu menjadikan Ahasiverus seperti tidak punya kuasa atas istrinya sendiri Dan bagaimana mememerintah sebuah bangsa Bukannya berhasil memamerkan kecantikan para spermaisurinya Raja malah dilecehkan Dan para Raja dari daerah kekuasaan yang besar Tidak suka dilecehkan terutama jika itu berasal dari istrinya sendiri Ahasiverus segera memanggil penasehatnya Setelah berunding sejenak mereka memberi nasihat yang berlebihan Semua perempuan di negeri ini akan meniru Contoh yang diberikan sang ratu Akan menolak untuk tunduk pada suami mereka Dan hal semacam ini tidak bisa dibiarkan Wasti harus segera dilengsarkan dari kedudukannya sebagai ratu Dan dilarang menghadap Raja Kemungkinan besar pendapat ini mencerminkan hubungan rumah tangga mereka sendiri Dengan istri mereka ketimbang sebuah kebenaran atau fakta Atau juga mungkin karena sebagai tamu undangan di pesta tersebut Mereka sedang tidak berada dalam kondisi mereka yang sebenarnya Tetapi Raja telah memutuskan untuk menerima pendapat mereka Dan Wasti disingkirkan Alkitab tidak menceritakan mengapa Wasti berani mengambil keputusan Yang dapat membahayakan dirinya sendiri Mungkin karena dia tidak mau dipertontonkan Di hadapan tamu-tamu di pesta itu Atau mungkin juga dia punya alasan yang lain Apapun alasan yang melatar belakangnya Tindakannya telah membuatnya tersingkir dari kursi keratuannya Dan lengsernya Ratu Wasti memberi kesempatan Esther Untuk menggantikan posisinya sebagai ratu Dan perempuan Yahudi belia yang cantik parasnya ini Ada di waktu dan tempat yang tepat Untuk menyelamatkan bangsanya ketika Haman ingin memusnahkan mereka Bapak Ibu Suri sekalian Tuhan bisa saja memakai ketidakpatuan Wasti Untuk melindungi umatnya Yang diperbudak oleh pemimpin yang berkuasa Ironisnya Wasti tidak sepenuhnya menghilang dari catatan sejarah Ketika putranya Arta Serses naik tahta menjadi raja Maka Wasti kembali memiliki kekuasaan sebagai Ibu Suri Kuasa Tuhan bekerja atas Ratu yang tidak mengenal Tuhan ini Wasti kehilangan mahkotanya Dan Esther dapat menyelamatkan bangsanya Tuhan itu memegang kendali dalam hidup kita Walau kadang sepertinya tidak Ketika kita menghadapi situasi yang sepertinya sudah tidak ada harapan lagi Ketika kita seperti sedang dihukum karena iman kita Dan ketika kita menderita untuk alasan yang tidak jelas Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendiri Kita mungkin tidak bisa melihat tujuan atau keadilan sampai pada akhirnya Tapi satu hal yang pasti Tuhan akan menenangkan umatnya Seperti yang Tuhan buat terhadap Esther dan Wasti Kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan jika Dan kita bisa menemukan satu pesan penting Yaitu jangan melawan dan memberontak terhadap otoritas yang ada di atas kita Khususnya berkenaan dengan kehidupan rohani kita Tuhan itu sudah melimpahkan berbagai macam berkat dan anugerah kepada kita Tuhan memuliakan bahkan mengangkat kita menjadi anak-anaknya Sehingga kita berhak mewarisi kerajaan Allah Mari kita terus berusaha membawa diri kita Hidup di bawah otoritas Allah Dan jangan pernah melawannya Miliki hidup dalam ketaatan pada kehendaknya Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Jangan menolak dan jangan membuat pesta tandingan Dari pesta bersama raja di atas segala raja Dengan pesta dari kesenangan atau kesukaan pribadi kita sendiri Tuhan memberkati Bapak Ibu seterusnya sekalian Dan mari kita sama-sama berdoa Bapak mengucap syukur buat kebenaran firmanmu yang terus mengingatkan kami Agar kami tidak melawan otoritas kehendak Allah Atas hidup kami sebagai raja di atas segala raja Yang sudah menyelamatkan diri Tuhan tolong kami biar kami mampu mematikan keinginan daging kami Atau kehendak kami sendiri Supaya kami bisa taat pada kehendak Tuhan Dan hidup ini memuliakan nama Tuhan Berkati semua yang sudah mendengar rendungan manarema ini Apapun yang akan mereka kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Hambamu yakin Tuhan pasti memberkatinya Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amen Selamat pagi Tuhan memberkati Bapak Ibu seterusnya sekalian Terima kasih telah menonton!